Kita beralih ke kasus korupsi pemirsa Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra. Ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan suap jual-beli jabatan. Sunjaya menerima uang senilai lebih dari 6 miliar rupiah. KPK menetapkan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Gatot Rahmanto Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018. Sunjaya diduga menerima suap dari Gatot sebesar 100 juta rupiah terkait mutasi dan pelantikan Gatot sebagai Sekretaris Dinas PU dan Penataan Ruang Cirebon. Selain itu, Sunjaya juga diduga menerima suap dari pejabat-pejabat di lingkungan Pemkap Cirebon sebesar 125 juta rupiah. Diduga, Sunjaya menerima total fee sekitar 6,4 miliar rupiah yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain. Selainnya, secara tunai dari pejabat-pejabat di lingkungan Pemkap Cirebon sebesar 125 juta melalui ajudan dan Sekretaris Pribadi Bupati. Modus yang diduga digunakan adalah pemberian setoran kepada Bupati setelah pejabat terkait dilantik. Nilai setoran terkait mutasi ini diduga telah diatur mulai dari jabatan lurah, camat, hingga eslon 3. Selain pemberian uang tunai terkait mutasi jabatan, diduga Sunjaya juga menerima fee total senilai 6,425 juta yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan Bupati yang digunakan sebagai rekening penampungan terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkap Cirebon tahun anggaran 2018. Saya disangkakan menjanjikan menerima uang 100 juta. Sampai sekarang saya belum pernah menerima uang. Oh nggak ada itu sih. Tidak ada, tidak ada. Ini hanya satu masalah itu saja.